Taukah kamu ternyata sebelum pasta gigi ditemukan, alternatif pembersih gigi dari abrasi adalah menggunakan cangkang telur dan kuku binatang yang dibakar. Sementara orang Mesir kuno pada abad keempat Masei, mereka menggunakan campuran garam, lada, daun min, dan bunga iris sebagai bahan dasar melawan abrasi gigi. Campuran bahan tersebut hanya dioleskan pada gigi mereka dan diratakan tanpa menggosoknya. Sedangkan pasta gigi yang sekarang kita kenal ditemukan pada tahun 1914 yang umumnya mengandung bahan fluoride, yaitu mineral yang secara alami membantu mencegah gigi berlubang. Walau begitu pada tahun 1937, penggunaan fluoride ditentang oleh Asosiasi Dokter Gigi Amerika karena dianggap berbahaya bagi kesehatan. Namun hingga saat ini, fluoride masih digunakan, namun dengan jumlah yang dibatasi pada kadar aman untuk digunakan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk mengunjungi dan melihat proses produksi pembuatan pasta gigi. Terima kasih telah menonton! Membiasakan diri untuk menyikat gigi di pagi hari dan malam hari menjelang tidur memang disarankan oleh dokter. Pasalnya, kebiasaan ini dapat membawa ragam manfaat bagi kesehatan, baik untuk melawan abrasi gigi dan juga untuk meminimalisir penyakit dalam tubuh. Dengan kebiasaan ini, hasil dari penelitian rata-rata manusia menghabiskan lebih dari 3.000 jam dalam hidup mereka untuk menyikat gigi. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah bahan apa saja yang dimasukkan ke dalam tabung pasta gigi ini? Berali ke ruang produksi, beberapa bahan alami dalam pasta gigi sebelum proses pencampuran seperti kayu manis, garam, lada dan juga peppermint akan digiling halus menjadi bubuk. Sementara itu, bahan baku kimia datang ke ruang produksi dalam bentuk kardus dan karung, di mana bahan-bahan ini termasuk fluoride, hidroksida, kalsium karbonat, dan santan gam. Dalam komposisi yang pas berdasarkan hasil penelitian perusahaan, semua bahan ini akan bekerja sama untuk melindungi gigi dari abrasi dan pembusukan gigi. Kemudian, pekerja memasukkan semua bahan ini ke dalam troli. Setiap bahan datang dalam satu kemasan yang pas, sehingga pekerja hanya perlu memasukkan setiap bahan perkemasan ke dalam troli. Setelah semua bahan dimasukkan, pekerja hanya perlu menekan satu tombol dan mengirim troli ini untuk membawa bahan dasar pasta gigi untuk dimasak. Semua bahan yang dicampurkan ini harus dipanaskan dalam panci besar tertutup, untuk mencegah terjadi reaksi kimia yang tidak diinginkan di dalam campuran pasta gigi. Pasta gigi modern memiliki banyak manfaat positif. Selain untuk melawan abrasi gigi, pasta gigi kini juga berfungsi untuk menjaga gigi tetap putih. Dengan menyikat gigi secara teratur, dengan pasta gigi akan dapat membantu melindungi dari penyakit guzi dan gigi berlubang yang menyakitkan. Setelah adonan selesai dimasak, campuran ini akan membentuk adonan kental seperti pasta gigi yang kita kenal. Setiap batch pemanasan akan menghasilkan pasta gigi yang cukup untuk menggosok gigi 30 ribu kali. Kemudian, untuk beberapa pasta gigi dengan penambahan rasa seperti peppermint akan dimasak pada batch yang berbeda. Adonan peppermint biasanya berwarna hijau. Adonan ini akan dimasukkan bersama dengan adonan utama yang akan menciptakan pasta gigi dengan garis-garis warna yang Anda kenal. Perlu kalian tahu, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli lebih menyukai variasi garis-garis para pasta gigi daripada produk putih polos. Setelah semua bahan selesai dimasak, adonan akan dikirim ke silau-silau penyimpanan yang akan dihubungkan dengan pipa-pipa stainless yang akan mengirimnya langsung ke nozzle-nozzle di proses pengisian. Pasta gigi tersedia dalam berbagai warna dan rasa. Varietas yang paling populer dan familiar mungkin adalah peppermint. Ahli kimia perusahaan menghasilkan rasa-rasa di pasta gigi Anda dengan menggunakan minyak esensial. Kromatografi gas digunakan untuk memecah minyak menjadi bagian komponen tersebut. Dengan cara ini, riasan dasar dapat dilihat pada tingkat mikroskopis. Dengan menggabungkan beberapa minyak dalam jumlah berbeda, ahli kimia dapat menciptakan kembali hampir semua rasa yang mereka inginkan. Departemen pengujian khusus menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mencoba rasa baru. Mereka juga bertugas untuk menguji merek reguler pabrik. Dan jika ada kesalahan dalam produksi, hasil pengujian akan menjadi dasar isolasi produk tersebut. Sementara itu, kembali ke ruang pengemasan, proses pengisian tabung pasta gigi siap dimulai. Proses pengisian dan pengemasan produk pasta gigi hampir sepenuhnya otomatis dilakukan dengan mesin. Beberapa pekerja diperlukan dalam pengisian wadah tabung kosong ke dalam mesin. Kemudian, lengan mekanis akan menatanya dengan posisi bagian belakang tabung terbuka di bagian atas. Selanjutnya, tabung pasta gigi ini akan berjalan menuju nozzle yang akan mengisi mereka dengan pasta gigi bergaris. Setiap mesin dapat mengisi 180 tabung setiap menit. Selanjutnya, mesin head stamp akan menekan ujung tabung dan menguncinya dengan panas. Tabung pasta gigi yang sudah terisi ini kemudian dijatuhkan ke konfeyer menuju mesin scan yang akan memeriksa mereka dari kemungkinan kontaminasi dan juga berat pasta. Jika ada produk yang tidak sesuai, mesin akan mendorong pasta gigi keluar jalur produksi. Pasta gigi ini kemudian masuk ke mesin packaging yang akan memasukkan setiap tabung pasta gigi ke dalam wadah karton. Setelah proses ini, akan dilakukan oleh para pekerja manusia hingga siap dikirim ke toko-toko di sekitar Anda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!